Ya salam KB, sehat-sehat KB, pokoknya jiwa kita jiwa istri far ini sekarang. Dunia kan hanya, ora penting-penting amat lah, ora mati barang jantara, ora penting. Yang penting kue, oke watakar kristialah kan gitu. Maka itu tidak ada di dalam peradaban kita sekarang, tidak ada. Semua kan tidak, semua kan mengurusin stasiun dan pasar kaget saja, tapi tidak mengurusi sangkan parang, tidak mengurusi maksib yang sebenarnya dari makhluk Tuhan. Jadi soal-soal begitu saya sangat awam sebenarnya. Paling pertanyaannya, kita ukur benar sekarang tingkat kehancuran yang ditimbulkan oleh koronan sampai seberapa. Apa sampai kaya zaman Nabi Hud, sehingga kemudian yang tersisahnya sedikit orang, terus dimik-dimik meneh, sinaw meneh, tani meneh, sina'ah karo, wirosah karo, dijaroh, sinaw meneh, atau seperti Nabi Nuh tersisahnya beberapa ratus orang terus nyebar ke dunia dan membangun kembali. Dari tahap atau taraf yang paling tradisional, yang paling alamiah. Nah, kita akan sampai ke situ, ataukah kita tidak sampai ke situ nanti kehancurannya dan kebutuhan untuk keseimbangan baru itu. Karena jalan-jalan ini, kudunya ini lebih teruang, seorang yang hebat pemerintah, teknologi, dokter, farmasi, dan semuanya. Itu kudunya kan tidak terlalu sukar untuk melawan korona ini, kudunya. Kudunya kan itu kan soal, soal us ngerti kok korona biye, masa inkubasi ini sepiro, cara penyebarannya biye kan us udah ngerti kadeh. Antisipasi menuju keseimbangan baru tadi itu ya hanya bisa kita lakukan di kalangan mainnya saja, intasibnya. Ya aku ini ngenyang ben orang nanti banget-banget leh, hancur kan ngunungan. Ngenyang supaya yang sabar mungkin tidak setuju, karena kan kalau view saya kan view keajaiban. Keajaiban itu hati ini, keajaiban itu sesuatu yang kita belum tahu, dan sesuatu yang kita tidak bisa. Tetapi kan kita sangat agar dengan itu sehari-hari dalam kehidupan kita, sejak jadi janin sampai lahir bayi, sampai dati wang gede kan kita agar dengan yang disebut keajaiban itu. Nah, keajaiban itu goib lah, alam goib ya. Alam goib itu kan sebenarnya bukan memeti, bukan lembut, bukan virus, bukan. Alam goib itu adalah segala sesuatu yang tidak kita ketahui secara tepat, sehingga kita juga tidak bersikap atau mengantisipasi secara tepat juga. Jadi mungkin bagianku macam ya, mengenyang ini ya saya ele-ele menung saya ini sebuah KHBA juga, apa menawang Indonesia, apa-apa, apa-apa. Tak hitung Allah Akbar sedih nanti, 5 miliar se-Indonesia. Luwe. Ya maksud saya lah orang nulungi kan gitu. Kalau soal perubahan yang akan harus terjadi, kan perasa aku kan tidak akan mendasar juga. Ya paling ya memutere ekonomi biye, mutere ati wang biye, tapi kan tidak mendasar, tidak sampai ke soal. Biar pas janja ini sangkan parah ini kue, kalau sing gawe kue, sue biye. Kan kita ini kan muter-muter aja. Jadi dari peradaban mau renaissance, mau pasca hut, pasca lut, pasca soleh, nabi sueb, kan kita muter-muter aja manusia itu dari kekonyolan, ke kemanjaan, ke gumunan, seperti itu lutean. Kan gumunannya kan rambat ini. Gumunannya kan terus-menerus juga. Jadi kita itu tidak berubah semuanya manusia. Yang berubah adalah dia dipaksa untuk berputar secara berbeda, untuk berdialektika secara berbeda, secara keduniaan. Tapi di wilayah-wilayah yang sejati, yang di wilayah-wilayah yang memang jauh jenis sangkan parah, kue mau, ya tidak akan ada perubahan apa-apa menurut saya. Mau-mau Itali habis 50 persen berbeda-bedanya gunung jebluk, wong bujuk lanang wedok, turu isi tetap ketokan di museum di Itali sana. Karena gunung meledos mendadak gitu. Nah, tak bahwa ini soal bagianku, saya kira memang saya tidak terlalu memahami hubungan-hubungannya uang dunia untuk dunia ini gitu loh. Aku membagian kemungkinan ini sepira. Ini adab Allah, saya duduk. Ini menunggu sebuah Dewi Singpanjian Sembrono kan gitu. Semua tulisan saya kan juga tidak populer dan tidak relevan terhadap urusan Corona sebelumnya. Saya hanya ngancani jamaah sama iya biar ngepak ke AWA dalam keadaan koyangin ini iso luwe, iso luwe akurat terhadap masyidnya hari ini dan besok. Karena uri mati itu kan teknis. Itu kan cuma soal ruang waktu saja dan soal transformasi saja. Meskipun tidak lantas kita bisa ngomong ke publik bahwa orang penting kok uri pukum mati orang iso. Tapi kan ada dimensi itu, ada cara berpikir yang seperti itu. kemudian hal-hal yang menyangkut teknis penanganan Corona. Menurut saya memang disitu teruji ke pemimpinan bangsa kita ini kan. Jadi saya itu pokoknya gini lah. Satu, kan ini balik nang atinnya doi-dewi. Balik nang nasibnya doi-dewi. Balik nang posisinya sendiri-sendiri. Balik nang silminnya doi-dewi. Jadi setiap orang, setiap orang itu sekarang selamat atau tidak kan kalau dimainya kan elaborasinya sangat luas. Opo sing kenoki yura selamat, yur sing ora kenoki selamat lah yura iso. Kan gitu. Jadi ya apakah yang mati itu tidak selamat, yang hidup itu selamat kan juga relatif. Karena keselamatan yang sejati adalah orang diperkorokar gusti Allah. Nah sekarang, perkorokar gusti Allah, sehingga itu yang disebut kodoh dan kodah. Itu yang disebut kodoh dan kodah. Rukun Islam 26 itu. Artinya kita harus siap mental untuk menerima ketetapan Tuhan apapun saja bentuknya. Dan bentuknya bukan kita yang meregulasi, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Nah, kalau kita kembali ke situ, mudah-mudahan terus gusti Allah jadi sayang. Dengan kita punya sikap pasrah seperti itu, mudah-mudahan itu menghasilkan rasa oratikone gusti Allah nengalai dewi. Dan karena kita juga masih ditugasi macam-macam dalam waktu yang mungkin cukup panjang setelah sekarang ini, sehingga mudah-mudahan Tuhan tetap memberi tugas kepada kita. Bukan tetap tidak membunuh kita atau tidak mematikan kita. Tapi mudah-mudahan kita tetap dipercaya untuk bertugas. Semua teman-teman ma'iyah di tempatnya masing-masing oleh Tuhan masih diberi kontrak untuk melanjutkan perjuangannya. Salah satu efeknya adalah gue tetap urep kan itu. Aku tetap urep kan itu. Meskipun tetap saja kodoh dan kodoh itu sejak awal sudah kita sumpahkan kepada Allah, kita akan terima kodohnya maupun kodohnya. Kodoh itu artinya adalah hukum timbal balik dari perilaku kita di hadapan Tuhan. Kalau kodoh itu kan terserah-serah Tuhan Arap. Kalau kodoh itu kan terserah-serah Tuhan Arap. Kalau kodoh itu kan terserah-serah dia itu namanya kodoh. Kalau kodoh itu ada hubungan dialektis dengan perilaku kita. Mudah-mudahan satu kowe-dwe yang ikut streaming ini mudah-mudahan selalu berjiwa istighfar. Nomor dua teman-teman jama'awainya juga mudah-mudahan merupakan faktor yang menjadikan Allah menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. Nomor dua rakyat Indonesia menurut saya kan rakyat yang terbaik di dunia. Dalam keadaan Koyongopo-Wai mereka itu daya survival-nya luar biasa tinggi. Sedia Koyongopo-Kiguyon gitu. Menurut saya ada kan ada opsi dari Allah bahwa tidak ditolongnya manusia oleh Tuhan itu kan bisa tidak karena dia sendiri tapi ada yang namanya syafaat ada yang namanya barokah ada yang namanya kolusi atau hak berogatif kan gitu. Jadi kan Gus Jala kan ngomong Aku rakiro menghadap uang-uang singkaru kue-kui kan gitu kan. Ganti cukup kue selawatan, cukup kue senengkan yang Nabi dikuiwis bebas adab Allah gitu. Bebas adab Allah tidak sama dengan tidak mati loh ya. Itu artinya kita selamat dalam kehidupan yang abadi nanti, yang orang nggak percaya sampai hari ini. Nek Prasaku, Nek Prasaku ya, Nek Prasaku ya, sejauh ini ya. Orang kok, ini orang, orang kok khawatir kue banget banget. Itu akan, bukan berakhir tapi itu akan segera, akan segera meredah. Bentuk redahnya itu juga tidak bisa kita regulasi, tidak bisa kita rumuskan. Tetapi, Nek Prasaku sanggune wang Indonesia kue luar biasa dihadapan Allah. Rakyat Indonesia itu menakki dan menurut saya kok Allah akan tetap memperhitungkan keselamatan bangsa ini berdasarkan lain yang menakki rakyat Indonesia kue gitu. Tolong teman-teman tiap malam selalu selat malam dan selalu minta kepada Allah. Terus ya, dia mungkin jauh betunjuk dan selalu ninten ingin bimu apa. Nanti ada simbolisme disitu.